Selamat datang di channel Sejarah TV Sebelum memulai podcast, mari ingin channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah prostitusi dan praktik perbundikan pada masa kolonial Belanda Selalu menjadi pembicaraan tabu dimanapun dan kapanpun Sejarah mencatat prostitusi lahir dari berbagai lapisan masyarakat Prostitusi masih menjadi salah satu masalah besar di Indonesia Bahkan dewasa ini muncul prostitusi jenis baru Yakni prostitusi online yang bahkan melibatkan kalangan artis papan atas Prostitusi sejatinya bukanlah persoalan baru Bahkan sejak zaman kolonial Belanda pun telah ditemukan praktik prostitusi dan bahkan pergundikan Bagaimana praktik pergundikan pada masa kolonial Belanda? Pergundikan atau gundik adalah istri orang terhormat yang tidak resmi Perempuan peliharaan atau selir Pada masa kolonial Belanda, praktik pergundikan ditandai dengan adanya nyai Kata nyai adalah sebutan bagi seorang perempuan pengatur rumah tangga seorang pria Eropa Selain mengatur rumah tangga, nyai juga memenuhi kebutuhan seks laki-laki Eropa Dan menjadi ibu dari hasil hubungan tersebut Pada masa pemerintahan Hindia Belanda Pergundikan kerap terjadi di kalangan laki-laki Eropa Pergundikan menjadi suatu budaya yang diwarisi sejak masa kekuasaan VOC Hingga berlanjut ke masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda Menurut Regi Bai, di dalam bukunya nyai dan pergundikan di Hindia Belanda Istilah nyai berasal dari bahasa Bali Istilah itu dikenal ketika budak-budak perempuan dari Bali datang ke Batavia Pada abad ke-17 saat VOC berkuasa Mereka pun dikenal dengan istilah gundi Nyai pun kerap disebut sebagai mebel atau perabot Atau barang inventaris yang bisa dilelang maupun dikembalikan ke asalnya Di sisi lain, nyai juga dianalogikan sebagai buku atau kamus Yang merujuk pada fungsi mereka sebagai penerjemah dan pengajar bahasa peribumi Seorang nyai boleh dikatakan tidak punya hak apapun Tidak punya hak atas anak-anaknya dan atas posisinya sendiri Setiap saat ia dapat ditinggalkan majikannya tanpa bantuan dalam bentuk apapun Di kalangan ketentaraan, seorang nyai kadang-kadang diserahkan saja kepada lelaki non-Eropa lain Setelah tahun 1870, praktik pergundikan meluas ke pegawai rendah Juru tulis, pengusaha, hakim, dan anggota Radvan Indi atau Dewan Hindia Selain di tangsi-tangsi militer dan perkebunan Bahkan mulai muncul buku pedoman lengkap bagi pendatang baru di daerah jajahan Dari petunjuk berpakaian hingga tata cara berhubungan dengan nyai Bagaimana pandangan masyarakat terhadap para nyai? Di mata masyarakat, kedudukan nyai hampir sama dengan pelacur Lebih buruk lagi, mereka dianggap mengkhianati agama dengan hidup bersama orang kafir Karena itulah, mereka menempatkan diri di luar masyarakat peribumi Dan menjadi orang yang dikucilkan Memasuki abad ke-20, citra nyai tetap buruk Ia digambarkan sebagai gadis yang pemalas, jahat, dan berjiwa pemberontak Selain itu, pergundikan merupakan perbuatan yang dipandang tidak bermoral Melanggar dasar-dasar agama Sehingga nyai semakin dikucilkan dan dianggap rendah oleh peribumi Apa pengaruh keberadaan nyai dalam masyarakat Hindia Belanda? Joko Sukiman dalam buku Kebudayaan Indis Dari Zaman Kompeni Sampai Revolusi Menjelaskan bahwa keberadaan nyai berimbas pada percampuran kebudayaan Percampuran kebudayaan ini kemudian disebut sebagai kebudayaan indis Para nyai yang mengurus rumah tangga laki-laki Eropa Ikut mempengaruhi keberadaan berbagai peralatan rumah tangga khas peribumi Para nyai pun berperan mengenalkan nasi sebagai makanan pokok kepada tuannya Nasi pun perlahan-lahan menggantikan roti sebagai makanan pokok orang Eropa di Hindia Belanda Bentuk akulturasi budaya lainnya terlihat dari gaya busana Hayu Adi Dharma Rastri dalam buku Nyai Batavia menjelaskan bahwa nyai mengenakan kebaya khusus Yang berbeda dari masyarakat peribumi pada umumnya Mereka mengenakan kebaya putih berenda yang biasa dikenakan perempuan Indo dan Eropa Sementara kebanyakan masyarakat mengenakan kebaya yang berwarna atau indigo Dengan demikian secara tidak langsung segala hal tadi menunjukkan bahwa status nyai sudah berubah Mereka serupa dengan perempuan Eropa dan Indo Akan tetapi praktik pergundikan tetap dipandang negatif oleh masyarakat peribumi Praktik-praktik pergundikan ini terus terjadi hingga orang-orang Belanda dan Eropa Keluar dari Indonesia pada tahun 1942 Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa prostitusi bukanlah permasalahan baru di Indonesia Bahkan pada zaman Belanda praktik prostitusi hingga pergundikan merajalela Praktik pergundikan pada zaman Belanda tersebut kemudian melahirkan budaya baru dalam masyarakat Hindia Belanda Yakni budaya Indis yang merupakan percampuran antara budaya Eropa dan Nusantara Demikian penjelasan mengenai praktik pergundikan pada zaman kolonial Belanda Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini Terima kasih